Sejengkal tanah sepercik darah jilid 19. Dengan lembut dia merebahkan pertiwi di atas rumpu tebal yang lunak, tersenyum-senyum penuh kegembiraan karena kini dia mendapat kenyataan bahwa gadis yang menyamar pria itu sungguh seorang gadis yang masih amat muda dan berwajah manis sekali. Dia tertawa-tawa teringat kepada Nidideh Sawitri yang tadinya mengira gadis ini seorang pemuda tampan. Kegembiraannya memuncak ketika dia mendapat kenyataan bahwa gadis itu memiliki kecantikan yang menawan dan bentuk tubuh yang padat indah sekali. Lalu dia memiji tengkuk gadis itu, berusaha menyadarkannya dari pingsan. Bagi gagak ulung, yang paling menyenangkan adalah kalau seorang wanita menyerahkan diri kepadanya dengan sukarela, yang jatuh oleh rayuannya, bukan karena pengaruh sihir, apalagi bukan karena diperkosa. Maka, dia pun menginginkan agar gadis ini menyerahkan diri dengan sukarela tanpa pengaruh sihir atau paksaan. Pertiwi mengeluh lirih dan ia membuka matanya. Begitu ia membuka mata, ia melihat gagak ulung yang duduk di dekatnya lah cepat bangkit dan pada saat itu ia melihat bahwa ia sudah tidak berpakaian lagi, bahkan rambutnya yang hitam dan panjang sudah teturai lepas. Ia menahan jeritnya. Ah, kau, tangannya memukul, akan tetapi lengannya ditangkap oleh gagak ulung, juga lengan kirinya ditangkap dan ia tidak mampu berkutik lagi. Kini gagak ulung memandangnya dengan metu, terbelalak heran. Setelah gadis itu siuman dan membuka matanya yang lebar dan bening jeli, baru luh dia teringat. Kau, kau, Pertiwi serunya kaget dan heran. Benar, kau Pertiwi, gadis dusun sintren itu, gadis di lareng cunung kelut, bukan pada saat itu, Pertiwi sudah menyadari keadaannya. Kembali ia terjatuh ke tangan gagak ulung. Tak berdaya. Akan sia-sia saja kalau ia melawan. Ilmunya belum mampu menandingi gagak ulung, ingin dia menjerit, ingin dia meronta, ingin dia mengutuk dan memaki. Namun, Pertiwi sekarang adalah seorang gadis yang penuh perhitungan, yang menjadi cerdik karena sakit hati. Ia tabu bahwa mempergunakan kekerasan, ia takkan berhasil, bahkan ia tentu akan diperkosa oleh pria iblis ini. Benar, aku, aku Pertiwi, dan engkau, engkau seorang pria yang kejam, yang tidak tahu akan kasih sayang wanita. Engkau bukan bertanggung jawab, bahkan meninggalkan aku begitu saja, meninggalkan aku merana dan merindukanmu. Ah, kakang mas gagak ulung, betapa kejam hatimu, gagak ulung terbelalak memandang gadis yang menangis itu. Dia melepaskan kedua tangan Pertiwi, tetap waspada. Kalau-kalau gadis itu akan menyerangnya. Akan tetapi Pertiwi menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis sedih. Pertiwi, kau merindukan aku? Kau cinta kepadaku? Tapi, baru saja engkau berdaya upaya sekuatmu untuk membunuhku. Engkau mempelajari ilmu dan hendak membunuhku. Tentu saja kata Pertiwi dengan suara bercampur isak. Hati siapa yang takkan benci? Bertahun-tahun aku mencarimu, merindukanmu, rela menyamar sebagai pria dan mempelajari ilmu agar lebih mudah mencarimu. Setelah bertemu, engkau bergaul akrab dengan wanita lain, wanita cantik yang tadi membelamu mati-matian. Kakang Mas Gagak Wulung, benarkah engkau tidak ingat betapa aku telah menyerahkan jiwa ragaku kepadamu ketika itu ah, Pertiwi, benarkah itu? Benarkah engkau cinta padaku dan merindukan aku Gagak Wulung tetap waspada, lalu menangkap lengan gadis itu, ditariknya dekat lain di dekapnya. Coba, aku ingin membuktikan apakah engkau benar merindukan aku Gagak Wulung yang penuh pengalaman itu lalu membelai, menciumi gadis itu. Pertiwi menahan gejolak hatinya yang hendak meronta. Kebencian dia dan dendamnya terlampau besar sehingga membuat ia mampu melakukan apa saja. Ia membiarkan dirinya hanyut dibuai nafsu berahi dan kemesraan, ia membalas rangkulan dan ciuman pria itu dengan semangat menggebu-gebu, dengan penuh gairah yang panas seolah-olah ia benar seorang wanita yang kehasan, yang lama merindukan dekapan pria yang dicintanya. Ia bahkan menggumuli Gagak Wulung bagaikan mabuk, penuh nafsu membakar sehingga Gagak Wulung yang kini terseret dan pria ini pun kehilangan kewaspadaannya. Bagaimana dia dapat meragukan lagi kalau Pertiwi dapat mendekap seperti itu, menciuminya seperti itu? Dia pun membiarkan dirinya tenggelam. Dengan penuh perhitungan Pertiwi menanti kesempatan itu, setelah tiba saatnya yang tepat, ia menggigit lidah Gagak Wulung yang bermain di dalam mulutnya, berbareng kedua tangannya mencengkeram ke bawah. Gagak Wulung tersentak, kerongkongannya mengeluarkan gerengan aneh, tangannya menghantam dengan pengerahan tenaga seorang yang sekarat. Perak tangan itu menghantam kepala Pertiwi, gadis itu terkulai, tewas seketika karena kepalanya pecah terkena hantaman Gagak Wulung. Sebaliknya, Gagak Wulung berkelojotan dalam sekarat. Mulutnya menyemburkan darah dari lidah yang putus, dan selangkangannya juga penuh darah dari alat kelaminnya yang remuk. Karena cengkeraman tangan Pertiwi yang dilakukan dengan sepenuh tenaga didorong kebencian yang amat mendalam Ki Buyuk Pranamaya dan Ki Cucut Kalasekti bercakap-cakap di luar, mengatur siasat bagaimana agar mereka dapat merampas kembali tombak pusaka Ki Tejanirmala. Seperti diperintahkan oleh Seng Prabu Jayakatwang, juga tentang tugas mereka menyelidiki keadaan di Majapahit. Mereka tidak memperdulikan lagi keadaan ursata, Ki Jembros atau gadis yang menyamar pemuda itu. Mereka maklum bahwa di tangan Gagak Wulung dan Nidideh Sawitri, tiga orang tawano itu tidak akan mampu meloloskan diri, apalagi dua orang pembantu yang boleh diandalkan itu dibantu oleh enam orang murid atau pelayan Ki Buyuk Pranamaya yang bukan merupakan orang-orang lemah lembut. Sementara itu, Nidideh Sawitri membawa nurse ia ke dalam kamarnya di belakang. Lempar kerbau itu ke sudut kamar, biar aku yang mengawasinya. Dia sudah dibelenggu dan pingsan. Kalau banyak tingkah, akan ku habisi sekali kerbau tua itu kata Nidideh Sawitri kepada enam orang yang menggotong ubuk Ki Jembros yang masih pingsan. Setelah itu, kalian keluarlah dari kamar ini, biar aku yang menjaga mereka berdua enam orang murid Ki Buyuk Pranamaya itu tiga pria dan iga wanita, saling pandang sambil tersenyum maklum, kemudian sambil tertawa-tawa mereka keluar dari kamar itu dan menutupkan daun pintunya. Terangsang oleh sikap Nidideh Sawitri yang jelas mempunyai niat cabul terhadap tawanan yang tampan itu, mereka bertiga lalu menggandeng pasangan inasing-masing dan meninggalkan tempat itu, tiga pasang orang muda yang menjadi murid-murid dan juga pelayan-pelayan Ki Buyuk Pranamaya ini setiap hari menyaksikan terjadinya kecabulan yang dilakukan guru mereka, juga tamu-tamu guru mereka. Juga mereka diharuskan melayani guru mereka dan para tamunya, maka dengan sendirinya mereka pun bergelimang nafsu rendah Ki Jembros menggerakkan pelupuk matanya. Dia mulai siuman dari pingsannya dan pertama kali yang dirasakannya adalah kenyerian yang menusuk pada dadanya. Rasa nyari ini seketika menyadarkannya dan mengingatkannya akan apa yang terjadi. Dia berkelahi dan terkena tendangan ampuh yang dilakukan Kakiki Buyuk Pranamaya. Dia sudah pernah mendengar akan ajik kesaktian kakek itu, dan pernah mendengar akan ilmu tendangan yang disebut Cakra Bairawa. Dan kini dia merasakannya. Tendangan maut yang amat hebat sehingga biarpun dia sudah mengerahkan kekebalannya, tetap saja ketika dadanya tertendang, dia merasa seperti disambar petir dan segalanya menjadi gelap. Dia pingsan. Dia hendak menggerakkan tangan untuk merabah dadanya, namun tangan itu tak dapat digerakkan. Ki Jembros maklum bahwa dia tertawan musuh, kaki tangannya dibelenggu. Dia tidak sudi memperlihatkan kelemahan, maka ia pun sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dia membuka matanya. Kiranya dia rebah terlentang di atas lantai sebuah kamar, karena kepalanya terasa agak pening ketika dia membuka mata, maka dipejamkannya kembali. Dia merabah-rabah dada dengan perasaannya dan merasa lega bahwa dada itu hanya nyeri saja di bagian luarnya. Ternyata ilmu kekebalannya telah menyelamatkan nyawanya, menahan tendangan itu sehingga hanya kulit dadanya saja yang menderita nyeri, tidak menembus ke dalam. Ah, Nur Seta, bocah bagus. Sejak dahulu aku sudah tergila-gila kepadamu. Betapa jantannya engkau, betapa tampan. Aku cinta padamu Nur Seta mendengar suara lembut ini yang disusul suara terkekeh genit. Ki Jembros membuka matanya kembali dan menggerakkan leher menoleh ke kiri. Dia melihat betapa Nidedeh Sawitri duduk di tepi sebuah pembaringan dan Nur Seta rebah di atas pembaringan dengan tangan dan kaki terbelenggu pula. Wanita itu dengan tak tahu malu sedang merayu dan membelai Nur Seta. Kedua tangan wanita itu membelai mesra, kadang-kadang membungkuk untuk menciumi muka pemuda yang telentang dalam keadaan pingsan itu. Ki Jembros melotot. Kalau saja kedua pasang kaki tangannya tidak dibelenggu, tentu dia sudah meloncat dan menerkam wanita jahat itu. Akan tetapi dia sendiri tidak berdaya. Nur Seta, sekali ini engkau harus memenuhi hasratku, engkau harus melayaniku, mau tidak mau, harus, hihihi, engkau pasti akan tunduk, sayangku. Akan tetapi engkau harus siuman dulu untuk dapat kuminumkan jamu ini, wanita itu mengeluarkan bungkusan dan agaknya memang ia sudah mempersiapkan segalanya. Dimasukkan isi bungkusan yang merupakan rumuan jamu, bubuk itu ke dalam sebuah cangkir, dicampurnya dengan air teh yang berada di poci lalu diaduknya sampai rata. Setelah itu, ia meletakkan jamu dalam cangkir itu di atas meja dan kembali ia menciumi seluruh muka Nur Seta. Sebelum berusaha membuat pemuda itu siuman, Ki Jemros tak dapat menahan dan kemarahannya lagi. Nidideh Sawitri, perempuan cabul, perempuan hina tak tahu malu mendengar suara iri, Nidideh Sawitri yang sedang merangkul dan menciumi Nur Seta, menoleh dan tersenyum manis. Hihihi Ki Jemros, engkau kepingin? Ah, kalau ada Nur Seta di sini, aku tidak sudah berdekatan dengan laki-laki macam kau perempuan rendah, engkau melebih binatang. Ketahuilah, siapa pemuda yang kau pangku itu? Siapakah Nur Seta? Dia adalah anakmu. Dia anak kandungmu sendiri dan sekarang engkau hendak memaksa putramu sendiri berzina denganmu. Huh, perempuan macam apa engkau ini? Seorang ibu hendak memaksa putranya sendiri menggaulinya? Cuh! Ki Jemros meludah dan Nidideh Sawitri terbelalak, mukanya pucat dan ia memandang kepada Ki Jemros, lalu kepada Nur Seta. Bohong kau bohong, kau iri dan kau hanya menggertak. Aku tidak percaya bentak Nidideh Sawitri, akan tetapi tetap saja ia menurunkan kepala Nur Seta yang tadi dipangku dan dibelainya. Ki Jemros, engkau pembohong besar. Engkau sengaja hendak menggertakku, agar aku kehilangan gerahku. Keparat Jahanam ku bunuh kau wanita itu meloncat turun dari atas pembaringan dan menghampiri Ki Jemros dengan sikap mengancam. Kini wajahnya yang tadi pucat berubah merah sekali karena amarah dan ia sudah mengerahkan Aji Sarpa kenaka sehingga kuku-kuku jari tangannya yang panjang runcing itu kini dipenuhi hawa beracun dan sekali guratan kuku jari itu sudah cukup untuk membunuh orang. Ha ha ha, kau bunuhlah aku, Nidideh Sawitri. Lebih baik aku mati daripada hidup menyaksikan seorang ibu kandung memperkosa puterannya sendiri. Ibu kandung meniduri dan menggauli puterannya sendiri. Ih, iblis neraka pun tidak akan sekejitu, Dedeh bohong. Kau bohong. Mana buktinya-buktinya. Engkau sungguh tidak tahu diri, Dedeh. Bercerminlah dan iihat betapa matu dan mulutmu sama benar dengan mala dan mulut anakmu itu. Dan engkau tidak melihat bentuk tubuhnya? Tidak melihat dahinya dan hidungnya? Tidak perah serupa benar dengan bentuk tubuh, dahi dan hidung mendiang pangeran Panji Hardoko kini wajah yang memerah itu pucat kembali, lebih pucat dari tadi. Ia menoleh dan mengamati wajah yang berada di atas pembaringan itu. Ia menjerit lirih, tidak. Tidak a-a-ak. Engkau bohong, hem. Engkau memang iblis betina yang tidak pernah mau bertobat, tidak pernah mau menyadari kekotoran diri sendiri. Engkau tentu tahu siapa Nur Seta? Murid dan putera angkat Ki Baka. Putera angkat bukan anak kandung. Dari mana Ki Baka mendapatkan Nur Seta? Dari kakaknya, mendiang Ki Bayaraja. Sebelum memberontak, Ki Baya Raja menyerahkan puteranya kepada Ki Baka agar dirawat. Puteranya, putera angkat, bukan anak sendiri. Dan kau tahu dari siapa Ki Baya Raja menerima anak yang benar-benar Nur Seta itu? Dari pangeran Panji Hardoko tidak, tidak a-a-ak. Kini ini dedah Sawitri menutupi muka dengan kedua tangannya, akan tetapi segera diturunkannya dua tangan, itu dan ia kembali mengamati wajah Nur Seta. Hem, engkau meninggalkan anakmu itu kepada pangeran Panji Hardoko ketika Nur Seta masih bayi. Dan pangeran Panji Hardoko sudah meninggal dunia karena duka. Karena ulahmu. Dan engkau kini bahkan hendak berbuat cabul dengan puteramu sendiri? Juh kembali Ki Jemros meludah. Tidak, ah, tidak, ya Tuhan, tidak. Nididah Sawitri hendak menjerit, akan tetapi suaranya lemah dan lirih. Pada saat itu, Nur Seta membuka matanya dia siuman dan seperti juga Ki Jemros, dia segera teringat akan keadaannya dan tahulah dia bahwa dia terbelenggu dan berada di atas pembaringan. Ketika dia membuka mata, dia melihat Nididah Sawitri berdiri di situ, memandang kepadanya dengan mata, terbelalak muka pucat sekali. Hahaha, dedeh, perempuan hina. Lihat Nur Seta sudah siuman, boleh kau tanya sendiri kepadanya terdengar Ki Jemros berkata dengan ada suara mengejek. Setelah mendengar suara itu, baru Nur Seta menoleh dan melihat bahwa kakek itu menggeletak di atas lantai, di sudut kamar itu. Kini ini Dedeh Sawitri meloncat, mendekati pembaringan, lalu dengan kedua tangan menggigil dan dingin dia memegang pundak Nur Seta, mengguncangnya dan suaranya gemetar ketika ia berkata, Nur Seta, katakanlah, demi para dewa tak katakan siapa ayah kandungmu dan siapa pula ibu kandungmu Nur Seta yang merasa betapa bajunya bagian masih terbuka dan hidungnya mencium bau harum, dapat menduga apa yang tadi terjadi dan dilakukan nih Dedeh Sawitri terhadap dirinya. Dia dapat pula menduga bahwa tentu Ki Jemros yang mencegah terjadinya keributan itu lebih lanjut dengan membuka rahasia mengenai hubungan antara dia dan wanita ini. Dia tahu bahwa jawabannya akan merupakan tikaman. Yang lebih hebat daripada serangan keris pusaka maka dengan penuh geram dia pun menjawab dengan mati yang tajam mencorong menatap wajah wanita itu. Dengailah baik-baik. Ayah kandungku adalah pangeran Panji Hardoko dari Kediri, dan ibu kandungku adalah seorang wanita gagah perkasa dari Pasundani yang bernama Nidedeh Sawitri Nur Seta. Aku, aku, kalau begitu, akulah ibumu, wanita itu menatap. Tidak. Bagaimana kau berani mengaku demikian? Ibuku adalah seorang wanita gagah perkasa yang berbudiluhur. Sedangkan kau. Kau ini seorang perempuan hina dan rendah, iblis betina yang kejam dan keji, tak tahu malu. Aku akan malu sekali menjadi anakmu. Tidak sudi aku mempunyai seorang ibu macam kau Nidedeh Sawitri mengeluarkan keluhan lirih dan ia pun terkulai ke bawah pembaringan. Ia berlutut di atas lantai dan merataplah ia dengan suara merintih. Nur Seta, aku ibumu, nak. Kau anakku, aduh dewa, ampuni hamba, kau anakku, wajahmu itu, ah, sama benar dengan wajahnya, ayahmu. Nur Seta anakku tahukah engkau betapa rinduku kepadamu. Setelah aku meninggalkan engkau dan ayahmu, ah, aku lelah dikutuk untuk perbuatan itu, aku rindu kepada kalian. Aku kembali kekediri, akan tetapi ayahmu telah meninggal dan kau, kau lenyap. Tak seorang pun tahu dewa mana kau berada, bahkan tidak ada yang tahu tahu pangeran Panji Hardoko mempunyai seorang putra. Aku menjadi seperti gila, aduh, anakku, anakku, aku menjadi gila dan makin tersesat. Hem, kau perempuan keji, iblis betina, jangan mencoba merayuku. Kalau kau ibuku, mengapa kau berusaha membunuhku? Kau, perempuan tak bermalu, muak aku melihatmu, seluruh perasaan dendam dan bencinya kepada wanita yang menjadi ibu kandungnya itu tercurah keluar dari dalam hati Nur Seta. Lenyaplah semua kebijaksanaannya, terbakar oleh apa dendam dan sakit hati. Nidideh Sawitri menjerit. Bagaikan ditikam keris berkarat rasa jantungnya dan ia pun terkulai, lalu menangis terseduh-seduh, sesenggukan sampai sesak napasnya. Ampunkan aku, duh dewa, anakku, ampunkan ibumu. Pamperan Panji Hardoko, ampunkan aku, duh Nur Seta, ampunkan ibumu ini, anakku. Ia merintih-rintih dan mementur-menturkan dahinya di atas lantai. Nur Seta diam saja terlentang dan tidak menoleh, akan tetapi kedua matanya basah, berlinang air mata mengingat betapa yang merintih-rintih itu adalah rintihan ibu kandungnya. Terbayang di dalam benaknya betapa wanita ini dahulu merintih-rintih seperti itu ketika melahirkan dia di dalam dunia ini. Ingin dia merangkul, ingin dah menyembah dan minta ampun. Akan tetapi, diberatkannya hatinya. Wanita ini memang ibu kandungnya, akan tetapi terlalu jahat, terlalu kejam. Melihat keadaan ibu dan anak itu, Ki Jembros merasa kasihan pula. Dia yang mewakili Nur Seta menjawab. Nidideh Sawitri, mintalah ampun kepada Seng Hyang Widi, kepada Yang Maha Kuasa. Bertohatlah dan mohon ampun kepadanya Nidideh Sawitri bangkit berlutut, merangkap kedua tangan, menyembah-nyembah dari membentur-benturkan dahinya ke lantai. Duh para dewa, Duh Hyang Widi. Ampunilah hamba, ya Tuhan, ampuni hambamu ini uhuhuhu, ampun, 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 lama ratap-ratap dan air matanya bercucuran, rambutnya terlepas dari sanggul dan awut-awutan, wajahnya pucat dan layu, tubuhnya mengigil. Nidideh Sawitri, apa gunanya semua itu? Kau telah membantu sehingga putramu anak kandungmu tertawan dan setiap saatnya nyawanya terancam maut, kata Ki Jembros mengingatkan. Tiba-tiba Nidideh Sawitri meloncat berseru. Tidak, tidak ada yang boleh rumbunuh anakku. Dia tidak boleh diganggu dan bagai orang gila, ia lalu melepaskan belenggu dari kaki dan tangan Nur Seta. Pemuda ini begitu terbebas, lalu membereskan pakaiannya yang hampir ditelanjangi wanita itu tadi, dan dia meloncat ke dekat Ki Jembros dan membebaskannya dari ikatan kaki tangannya. Pada saat itu, daun pintu terbuka dari luar dan enam orang murid Ki Buyut Pranamaya berloncatan masuk. Mereka tadi di luar mendengar suara ribut-ribut dalam kamar itu. Tadinya mereka sambil menahan tawa hendak mengentai, hendak melihat apa yang sedang dilakukan Nidideh Sawitri terhadap tawanannya, dan mereka mengharapkan penglihatan yang menggeirahkan dan mengobarkan nafsu berahi mereka. Akan tetapi, ternyata yang mereka dengar adalah tangis Nidideh Sawitri, maka mereka segera mendorong daun pintu dan berloncatan masuk. Akan tetapi, mereka hanya mengantar nyawa, karena begitu mereka masuk, Nidideh Sawitri sudah menyambut mereka dengan serangan kuku-kuku jari tangannya yang ampuh dan mengandung bisa itu. Empat orang roboh dan tewas seketika dengan muka menghitam, dan dua orang lainnya yang hendak melarikan diri, roboh oleh tendangan Ki Jembros yang sudah bebas. Nur Setah sendiri hanya bengong saja melihat sepak terjang wanita yang sebetulnya ibu kandungnya akan tetapi selama ini menjadi musuhnya itu. Nidideh, bawa kami kepada gagak wulung. Kami harus menolong pertiwi yang tadi dibawanya lari kata Ki Jembros yang teringat akan muridnya. Nidideh Sawitri memandang kepada Nur Setah yang juga sedang menatapnya, dan dua pusang mat bertemu dan bertaut untuk beberapa detik lamanya. Melihat betapa pandang mata pemuda itu kepadanya kini mulai bebas duri kebencian yang mendalam, Nidideh Sawitri merasa demikian berbahagia sehingga ia pun meloncat ke pintu kamar sambil berseru dengan suara ringan dan gembira, mari kalian ikuti aku tanpa banyak cakap Ki Jembros dan Nur Setah mengikuti wanita itu yang keluar dari rumah melalui pintu belakang. Karena pada saat itu, dua orang kakek Gaktiki Cucut Kalasekti dan Kibuyut Pranamaya sedang bercakap-cakap di ruangan depan, mereka tidak tahu bahwa dua orang tawanan telah lolos dan enam orang murid Kibuyut Pranamaya telah tewas. Nidideh Sawitri dapat menduga kemana gagak wulung membawa pergi gadis tadi. Tentu ke dalam hutan dan ia pun tahu di mana terdapat lapangan rumpu yang tebal dan mengasyikan. Kesanalah ia berlari, diikuti oleh Nur Setah dan Ki Jembros. Setelah mereka tiba di tengah hutan, di tempat yang ditumbuhi rumpu tebal, tiba-tiba Nidideh Sawitri berhenti berlari dan ia tidak bicara, hanya menudingkan telunjuk kanannya ke depan. Ki Jembros dan Nur Setah memandang dan mereka terbelalak, gagak wulung dan pertiwi, keduanya dalam keadaan terlanjang bulat, rebah dalam keadaan mandi darah dan tak berfernyawa lagi. Pertiwi, Ki Jembros meraung dan dia pun meloncat ke depan, dan di lain saat dia menubruk mayat pertiwi sambil menangis menggerung-gerung. Nur Setah terbelalak, termangu dan terharu. Sebagai seorang pria, dia dapat merasakan apa yang dirasakan kakek itu. Ki Jembros bukan sekedar kehilangan seorang murid, melainkan lebih daripada itu jauh lebih daripada itu. Dia kehilangan seorang yang amat dikasihi, seorang yang amat dicintanya. Pertiwi, aduh, jagat Dewa Batara. Pertiwi, Ki Jembros merangkul dan memangku mayat yang kepalanya pecah itu. Tiba-tiba dia menurunkan kembali mayat itu dan seperti orang yang mendadak menjadi gila, dia berteriak kepada mayat gagak wulung. Gagak wulung, jahanam keparat kau. Terkutuk kau, semoga nyawamu disiksa di neraka yang paling rendah. Dan dia pun mengayun tangannya dua kali. Terdengar bunyi keras dan kepala mayat gagak wulung menjadi remuk. Setelah melampiaskan kedukaan dan kearahannya dengan menghancurkan kepala mayat gagak wulung, kembali Ki Jembros merangkul mayat Pertiwi dan sambil menangis dia menggunakan pakaian laki-laki yang tadi ditinggalkan dari tubuh Pertiwi kepada mayat gadis itu lagi. Nur setat berdiri seperti berubah menjadi arca. Dia teringat akan nasib Pertiwi dan diam-diam dia merasa terharu dan iba. Buruk sekali nasib gadis manis itu. Gadis itu jatuh cinta kepadanya, namun dia tidak dapat membalas cinta Pertiwi karena dia telah lebih dulu jatuh cinta kepada Wulan Sari. Kemudian, Pertiwi dalam keadaan putus harapan dan patah hati, bertemu dengan gagak wulung dan gadis itu menyerahkan diri di bawah pengaruh sihir gagak wulung. Gadis itu menjadi sakit hati dan setelah bertemu Ki Jembros, ia mempelajari ilmu dan berusaha membalas dendan. Akan tetapi, kembali ia dikalahkan, bahkan diperkosa kembali. Dan, dia dapat membayangkan apa yang telah terjadi, melihat keadaan mayat gagak wulung yang amat mengerikan tadi. Mulutnya penuh darah dengan lidah putus, dan alat kelaminnya remuk. Melihat betapa tangan kanan Pertiwi penuh darah, Dia pun dapat membayangkan betapa gadis itu tentu telah bersiasat, berpura-pura menyerah dan melayani Jahanam itu, kemudian membunuhnya dengan mermah salat kelaminnya. Dan pada saat sekarat itu, gagak wulung sempat memukul pecah kepala Pertiwi. Gadis yang malang sekali. Padahal, Ki Jembros jelas amat mencinta gadis itu. Tiba-tiba Nur Seta yang melamun itu dikejutkan oleh teriakan Nidideh Sawitri, Nur Seta. Ki Jembros. Cepat kalian lari, biar aku yang menahan dua ekor monyet tua itu. Ki Jembros dan Nur Seta cepat memutar tubuh dan mereka masih sempat melihat Nidideh Sawitri meloncat dan menyerang dua orang kakek sakti yang datang ke tempat itu. Bagaikan seekor singa betina melindungi anaknya, Nidideh Sawitri menggunakan pukulan mautnya, yaitu dengan Aji Sarpa kenaka mencakar ke arah muka Ki Cucut Kala Sakti yang berada di depan. Namun, tentu saja kakek sakti itu dengan mudah dapat mengelak bahkan renem balas dengan tamparan tangan gelap sewu yang ampuh dengan kelincahan tubuhnya. Nidideh Sawitri mengelak, meloncat ke kanan dan karena Ki Buyut Pranamaya kini berada dekat dengannya, ia pun membalik dan kedua tangannya mencengkeram, yang kiri ke arah perut kakek itu, yang kanan ke arah leharnya. Sementara itu, kakinya masih menyamar ke kiri untuk menjaga kalau Ki Cucut Kala Sakti menyerangnya dari samping. Juga Ki Buyut Pranamaya dengan mudah mengelak dengan melangkah mundur, dan pada saat itu, Ki Cucut Kala Sakti sudah menangkis tendangan kaki wanita itu. Tangkisan yang kuat membuat tubuh Nidideh Sawitri terputar dan terhuyung. Saat itu, tendangan kaki Ki Buyut Pranamaya yang terkenal hebat itu, dengan Aji Cakrabai Rawa, telah menyambar. Des, tubuh wanita itu terpelanting keras dan ia pun roboh tak bergerak lagi. Biasanya, sejak dia tahu bahwa Nidideh Sawitri adalah ibu kandungnya, Nur Serta merasa berduka dan bahkan amat membenci wanita itu, lebih benci daripada sebelum dia tahu bahwa ia ibunya. Akan tetapi, kini, melihat wanita itu roboh dan tak berkutik lagi, agaknya tewas, tiba-tiba dia menjadi beringas. Dari dalam perutnya keluar suara melengking nyaring yang mengejutkan dua orang kakek sakti, dan tubuh Nur Serta sudah menerjang ke depan dengan hebatnya, dasyat sekali serangan Nur Serta yang diatujukan kepada Ki Buyut Pranamaya yang telah membunuh ibu kandungnya. Dia telah menggunakan ajik pukulan jagad pralaya yang amat dasyat itu, pemberian gurunya, panembahan sidik dan nasura. Melihat datangnya pukulan yang seperti halilintar itu, Ki Buyut Pranamaya terkejut dan cepat menangkis. Des, biarpun Ki Buyut Pranamaya telah mempergunakan seluruh tenaganya, namun pertemuan antara kedua tangan yang sama-sama mengandung tenaga ampuh itu membuat kakek itu terpental ke belakang dan terhuyung-huyung. Gentarlah Ki Buyut Pranamaya. Dia meloncat jauh ke belakang. Ki Cucut, mari kita pergi katanya, menyembunyikan perasaan nyeri di dadanya akibat gempuran tenaga ampuh dari lawannya yang muda tadi. Ki Cucut kalah sakti juga agak gentar menghadapi Nur Serta. Walaupun dia sama sekali tidak takut karena di situ ada Ki Buyut Pranamaya, akan tetapi kalau rekannya itu pergi dan dia harus seorang diri saja menghadapi Nur Serta, berbahaya juga. Pula, tugasnya adalah merampas kembali tombak pusaka Ki Ageng Tejanirmala dan menyelidiki Majapahit. Biarpun dia membenci Nur Serta, akan tetapi pemuda itu tidak cukup penting. Maka, mendengar ajakan Ki Buyut Pranamaya. Dia pun cepat meloncat jauh dan melarikan diri bersama rekannya itu. Nur Serta dan Ki Jemros juga tidak melakukan pengejaran karena mereka segera menghampiri dua orang wanita yang telah roboh itu. Ki Jemros kembali berlutut dekat mayat pertiwi, sedangkan Nur Serta kini berlutut dekat tubuh ibu kandungnya yang sudah tidak mampu bergerak lagi. Dia memeriksa dan mendapat kenyataan bahwa biarpun ni dedeh sawitri masih bernapas, namun napasnya sesak dan dari ujung bibirnya mengalir darah segar. Ia telah terluka hebat di sebelah dalam tubuhnya. Nur Serta, mari kita cepat membawa mereka pergi dari sini. Kalau dua jahannam tua itu kembali membawa bala bantuan, sukar bagi kita untuk melindungi mereka ini. Aku, aku harus mengubur jenazih pertiwi di tempat yang layak, suaranya terdengar penuh duka dan kakek perkasa ini lalu mengangkat dan memondong tubuh pertiwi yang sudah menjadi mayat. Nur Serta juga memondong tubuh ni dedeh sawitri dan mereka pun meninggalkan tempat itu. Menurut petunjuk Ki Jemberos, mereka mendaki sebuah bukit yang nampak subur dan menurut pendapat Ki Jemberos, merupakan tempat yang amat baik untuk mengubur jenazah. Setelah tiba di lareng bukit itu, di tempat terbuka yang penuh rumput, Ki Jemberos berhenti. Dengan hati-hati mereka menurunkan tubuh yang mereka pondong. Ni dedeh sawitri bernapas satu-satu. Tendangan Cakrabi Rawa dari Ki Buyut Pranamaya yang ampuh tadi telah membuat beberapa tulang iganya remuk dan isi dadanya terguncang hebat. Setelah memeriksa dengan seksama, Nur Serta terkejut dan berduka melihat keadaan dada ibunya. Dia pun menempelkan tangannya ke tempat yang tertendang itu, di sebelah kanan ulu hati agak ke bawah, lalu mengerahkan tenaga saktinya. Untuk membantu, ibunya mengatasi lukanya. Ni dedeh sawitri mengeluarkan suara keluhan lirih dan membuka matanya. Anakku, kau anakku, bisiknya dengan suara lirih dan terputus-putus. Tenanglah dan biarkan aku mencoba untuk mengobati katanar setah. Ni dedeh sawitri tersenyum. Wajahnya yang pucat itu nampak cerah dan cantik, matanya bersinar-sinar. Jelas terbayang kebahagiaan di wajahnya, walaupun wajah itu nampak juga menahan rasa nyari yang hebat. Lalu ia menjeleng kepalanya. Percuma, tendangan itu hebat, aku, aku merasa, takkan kuat lagi, tiba-tiba wanita itu tumpah dan banyak darah keluar dari mulutnya. Nur Serta terkejut dan maklum bahwa memang apa yang dikatakan wanita itu benar. Lukanya amat parah dan tidak mungkin dapat disembuhkan lagi. Nur Serta menelan ludah untuk menekan keharuan hatinya. Kau, telah mengorbankan nyawa untukku, ni dedeh sawitri kembali tersenyum dan menampak jelas oleh Narserta betapa cantik ibu kandungnya ini. Usianya sudah kurang lebih 50 tahun, akan tetapi wajah itu belum dimakan keriput, masih halus dan garis-garisnya amat sempurna. Ketika tersenyum nampak deretan giginya yang masih rapi dan putih bersih. Tidak mengherankan kalau banyak pria tergila-gila kepada wanita ini, pikirnya. Ada rasa bangga menyelinap di hatinya, akan tetapi juga perasaan kecewa mengingat betapa ibunya telah tersesat yang terkenal kejam dan juga cabul. Aku girang, aku bahagia, setidaknya aku dapat melukukan sesuatu untuk anakku. Nur Serta, ah, maukah, maukah kau memenuhi permintaanku yang terakhir? Anakku, ah, anakku, kalau kau tidak sudi mengaku ibu kepadaku, setidaknya, maukah engkau memenuhi permintaan, permohonan, seorang wanita yang mendekati kematiannya. Nur Serta mengangguk, tidak bersuara karena ia tahu bahwa keharuan dan kedukaan hatinya akan membuat suaranya gemetar mengandung isak. Pertama, maukah kau memaafkan semua kesalahanku, anakku, kau, kau. Ampunkan aku, Nur Serta merangkap kedua tangannya semoga para dewa tak mengampuni semua kesalahanmu, bisiknya. Tapi kau, biar semua dewa tak mengampuniku, kalau kawan aku tidak mau memaafkan aku, masih mendendam dan membenciku, tidak ada artinya, aku hanya, butuh pengampunanmu, Nur Serta mengangguk. Aku sudah melupakan semua kesalahanmu, kau maafkan dan tidak membenciku lagi. Tanya wanita itu penuh harap dan agaknya ada kekuatan baru datang padanya sehingga ia dapat berbicara dengan lancar. Aku tidak membencimu lagi, kata Nur Serta dengan suara sungguh-sungguh karena ucapan itu keluar dari lubuk hatinya. Ah, terima kasih. Kau, anakku, satu permintaan lagi, kalau aku mati, bakarlah jenazahku dan bawa abuku kekediri, kuburkan. Ibu di dekat makam ayahmu. Pangeran Panji Hardoko. Maukah kau melaksakan itu kembali Nur Serta mengangguk dan dia menggigit bibirnya, hatinya seperti diremas rasanya. Wanita ini ibunya. Dan ibunya minta abunya dikubur dekat makam ayahnya. Akan aku laksanakan, kata Nyutegas. Nidideh Sawitri menggerakkan kedua tangannya dan merangkul leher Nur Serta. Dengan tenaga lemah dia menarik leher putranya itu. Merasakan hal ini, Nur Serta mendekatkan diri karena wanita itu agaknya tiba-tiba kehilangan, suaranya dan hanya berbisik-bisik. Dia mendekatkan telinganya. Anakku, maukah, maukah kau senyum dan pandang matu itu amat mengharukan dan sikapnya seperti seorang wanita yang dengan penuh kasih sayang dan kemesraan membutuhkan cumbu rayu seorang pria yang dicintanya. Apakah itu Nur Serta bertanya? Maukah, maukah kau menyebut? Ibu kepadaku suara itu hanya bisik-bisik dan napas itu makin lemah. Nur Serta menatap wajah itu dan tak terasa lagi kedua matanya menjadi basah. Rangkulan kedua lengan ibunya pada lehernya makin melemah sehingga dia harus menopang tubuh ibunya dengan kedua lengannya yang memeluk, lalu dia berkata, suaranya penuh perasaan sayang dan iba. Ibu, ibu, wajah itu berseri, metu itu berkilat mulut itu tersenyum lebar akan tetapi tenaga pada kedua lengan yang merangkul itu hilang, tubuhnya terkulai dalam pelukan Nur Serta. Ibu, ibu, uu. Kini panggilan Nur Serta bukan untuk memenuhi permintaan ibunya, melainkan teriakan yang keluar sebagai jeritan hati melihat wanita itu meninggalkan dunia ini dengan wajah penuh senyum kepuasan, penuh kebahagiaan. Ibu, Nur Serta mendekap dan menyembunyikan mukanya di dada wanita itu membasahi dada itu dengan cucuran air matanya, tenangkan hatimu, narsetai terdengar suara kijemberos. Bagaimanapun juga, ia mati dalam keadaan bahagia, diantar tangis putranya yang tercinta setelah berkata demikian Kijemberos memandang kepada jenazah Pertiwi dengan sedih. Ada sesuatu yang dirasakannya ikut mati dalam hatinya melihat Pertiwi yang kini tidak bernyawa lagi itu dua orang pria yang kehilangan orang yang dicintanya itu kini bekerja. Kijemberos menggali sebuah lubang kuburan yang dalam untuk mengubur jerasah Pertiwi, sedangkan Nur Serta melaksanakan pesan terakhir ibu kandungnya, yaitu mengumpulkan kayu bakar yang amat benfak untuk memperabukan jenazah itu. Pada keesokan harinya, dua orang laki-laki perkasa itu menuruni bukit itu dengan wajah lesu. Nur Serta membawa abu jenazah ibunya yang dibungkus dengan kain, sedangkan Kijemberos membawa hati yang merasa sunyi melengang. Seolah-olah semangatnya ikut dimakamkan di kuburan Pertiwi, sebuah kuburan sederhana yang ditandai dengan sebuah batu persegi tiga. Setelah tiba di kaki bukit, keduanya berhenti dan saling pandang mereka dapat mengetahui isi hati masing-masing. Nur Serta amat terharu melihat Kijemberos. Malam tadi, setelah mengubur jenazah Pertiwi, Kijemberos menangis di depan makam. Ketika Nur Serta mendekatinya duduk pula bersama di situ sambil menanti terbakar habisnya jenazah Nidedeh Sawitri, Kijemberos mengusap air matanya dan berkata kepada Nur Serta. Nur Serta, dapatkah kau merasakan betapa nyerinya hati yang merasa kehilangan dan kesepian tanpa menjawab Nur Serta mengangguk? Nur Serta merasa iba sekali. Dia tahu apa yang berkecamuk dalam hati dan pikiran orang tua itu. Baru saja Kijemberos kehilangan Pertiwi, satu-satunya orang yang dia anggap sebagai miliknya, entah itu sebagai murid, sebagai kawan, atau sebagai wanita yang dicintainya. Dan Kijemberos yang gagah perkasa itu merasa kehilangan, merasa kosong hidupnya, kesepian dan merana. Tiba-tiba Kijemberos berkata dengan sungguh-sungguh nah, Nur Serta. Di sini kita berpisah kau hendak melanjutkan perjalanan kemana aku hendak melanjutkan perjalanan memenuhi tugasku, Paman. Yaitu ke dalam ibu kota Kediri. Pertama, aku akan menguburkan abu jenazah ibuku ini di dekat makam ayah. Kemudian, aku akan menyelidiki tentang Wulan Sari dan tombak pesaka tejanir malah baiklah, memang tombak pesaka itu penting sekali. Ku rasa Wulan Sari sudah mengantarkan Puteri Diah Gayatri ke Majapahit, dan uku pun akan kesana. Kalau aku bertemu dengannya, akan ku beritahu bahwa kau mecarinya dan berada di Kediri baiklah, Paman. Kita berpisah di sini dan selamat jalan selamat berpisah, Raden. Berhati-hatilah di Kediri banyak musuh yang pandai kata Kijemberos. Paman menyebut Raden pula tentu saja, kau putra pangeran, bukan Kijemberos tertawa dan mereka pun berpisah para pimpinan pasukan dari Cina yang dikirim kubilaikan mengadakan perundingan. Mereka telah mendengar laporan yang dibawa oleh Liu Yan dan beberapa orang perwira yang bertugas metumete. Musuh mereka yang menurut perintah Kaisar mereka harus mereka tumpas adalah Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Akan tetapi kini Prabu Kertanegara telah tewas, Kerajaan Singosari telah jatuh ke tangan seorang raja lain yaitu Raja Jayakatwang dari Kediri. Padahal tidak ada perintah dari Kaisar mereka untuk menyerang raja ini. Bagaimanapun juga, tidak bijaksana kalau kita kembali dengan tangan kosong kata Pangimakaseng kepada dua orang rekannya, satu Paut 5 Si Pei dan Panglima Ji Kaumosu, dihadiri pula oleh para perwira yang membantu mereka, termasuk Liu Yan. Perintah Sri Baginda Kaisar adalah untuk menghukum Kerajaan Singosari. Walaupun kini Kerajaan Singosari sudah terjatuh ke tangan raja lain, namun kalau dia sebagai penguasa baru tidak mau tunduk kepada Kaisar kita, sepantasnya kita serang dan kita menundukkannya agar dia mengakui kebesaran Kaisar kita akan tetapi kita belum mengetahui bagaimana sikap Prabu Jayakatwang dari Kediri yang telah menaklukan Singosari itu. Kata Ji Kaumosu, hati-hati. Benar, kita harus melihat dahulu bagaimana sikapnya. Kalau memang dia mau mengakui kebesaran Sri Baginda Kaisar dan mengirimkan upeti dan tanda penghormatan melalui kita, tentu kita tidak perlu membuang tenaga untuk menyerangnya kata pula Panglima Si Pei. Akan tetapi, ada hal yang amat menarik dalam peristiwa di Singosari ini kata Panglima Kauseng. Kita dengarkan saja penjelasan Sute Liokyan. Sute, kau ceritakanlah tentang pertemuanmu dengan orang-orang yang setia kepada Singosari dan adanya usaha pemberontakan terhadap Raja Jayakatwang itu Liokyan lalu menceritakan tentang semua pengalamannya, mengenai penyelidikannya dan pertemuannya dengan orang-orang gagah dari Singosari. Dia bercerita bahwa Raden Wijaya, yaitu seorang pangeran Singosari, mantu mendiang Prabu Kertanegara, kini sudah melakukan persiapan untuk memerontak dan menyerang kerajaan ke diri dan membangun kembali Singosari yang sudah runtuh. Sekarang, Raden Wijaya itu, dibantu oleh Bupati Sumene Pariawira Raja atau Bupati Banyak White, sedang menyusun kekuatan di dekat daerah yang disebut Majapahit. Betapa pihak Raden Wijaya mengharapkan kerjasama dengan pasukan Kubilaikan untuk bersama-sama menyerang kerajaan Dha. Mendengar keterangan Liokyan, tiga orang panglima itu kembali berunding. Kita harus berhati-hati kata Jikaumosu. Kita belum tahu bagaimana sikap Raja Jayakatwang, dan apa untungnya kalau kita membantu Raden Wijaya memerangi kerajaan Dha bagaikan suatu jawaban langsung dari keraguan yang dilontarkan Jikaumosu itu, seorang pengawal datang menghadap dan menghadap, bahwa ada tamu yang mengaku utusan dari Bupati Sumeneb, yaitu Arya Wira Raja, mohon untuk menghadap pimpinan pasukan. Orang itu adalah utusan yang dikirim oleh Arya Wira Raja, bersama beberapa orang pengikutnya. Setelah menghadap, utusan itu menyerahkan surat dari Arya Wira Raja. Melalui seorang penterjemah, tiga orang panglima itu meniliti isi surat. Dalam suratnya, Arya Wira Raja menyatakan keinginannya untuk bekerjasama dengan pasukan Tarar untuk melawan kerajaan Dha. Dalam surat itu, Arya Wira Raja yang terkenal cerdik itu menggambarkan keadaan Dha dan tentang Seng Prabu Jaya Katuang yang berwatak licik. Sedangkan terhadap kerajaan Singosari yang masih keluarga sendiri dan yang selalu melepas budi kebaikan saja, dia masih mau memerontak dan berhianat, apalagi terbadap Kaisar Kubilaikan, demikian Arya Wira Raja menulis. Sebaiknya, kalau Raden Wijaya yang menjadi raja, maka hubungan antara kerajaan baru itu dengan China akan menjadi baik kembali. Juga Raden Wijaya dan Arya Wira Raja tidak akan melupakan bantuan pasukan itu, dan kalau mencapai kemenangan, tentu akan mengiring upeti yang banyak, diantaranya beberapa orang putri kerajaan yang cantik untuk diaturkan kepada Kaisar Kubilaikan. Setelah mengadakan perundingan, akhirnya para pimpinan pasukan Tartar itu menerima uluran tangan ini dan mereka pun membalas surat Arya Wira Raja, menyatakan setuju untuk bekerja sama memukul kerajaan Dha. Perjanjian telah disepakati dan tiga orang panglima itu bersiap-siap untuk mulai bergerak. Tinggal menanti berita dari Raden Wijaya dan Arya Wira Raja. Akan tetapi mulai saat itu hubungan di antara mereka selalu ada. Ketika Kaseng dihadap Sutenya, adik sepergurannya, yang menyatakan untuk mengundurkan diri karena hendak menikah dengan seorang gadis putri lurah dusun kalasan dan tidak kembali ke China, panglima itu mengerutkan alisnya. Sute, kalau saja kau bukan suteku, dan kau tidak bekerja dalam pasukanku, tentu akanku suruh tangkap kau dan dijatuhi hukuman berat. Bagaimana mungkin kau hendak meninggalkan pasukan begitu saja untuk keperluan pribadi? Dalam pasukan, kepentingan pasukan harus didahulukan, baru kepentingan pribadi. Apalagi kau menjadi anggota pasukan yang melakukan perjalanan jauh dari negeri sendiri saya tahu, tak Ciyangkun, panglima, jawab Hokyan. Kalau bukan Ciyangkun yang menjadi pemimpin saya, tentu saya pun tidak akan berani mengajukan permintaan ini. Hem, sudahlah, urusan pribadimu boleh ditunda dulu, dan kau harus melaksanakan tugasmu sebagai perwira dalam pasukan kita. Kalau tugas kita ini sudah selesai dan kau tidak ikut pulang ke utara, terserah kepadamu. Hokyan memberi hormat dan tersenyum, memang maksudnya bukan langsung meninggalkan pasukan. Kalau dia tadi menyatakan demikian hanya untuk memancing bagaimana pendapat Suhengnya saja. Kini, Suhengnya menyetujui kalau tugas sudah selesai dan itulah yang diharapkan. Tanpa persetujuan Suhengnya, biarpun tugas sudah selesai pun tidak mungkin dia meninggalkan pasukan. Terima kasih, Ciyangkun. Sementara itu, di daerah baru yang telah dibuka oleh Raden Wijaya dan para pengikutnya, yaitu yang diberi nama Majapahit, Raden Wijaya juga mengadakan perundingan dengan para pembantunya, yaitu bekas Senopati Singosari. Perundingan itu dilakukan dalam bangunan sederhana yang menjadi tempat tinggat Raden Wijaya dan Putri Tribwana, dan dilakukan dengan penuh rahasia. Sekeliling, rumah itu dijaga ketat agar jangan sampai ada orang luar dapat mendengarkan perundingan itu. Kini agaknya waktunya sudah matang untuk melakukan gerakan antara lain Raden Wijaya berkata kepada para pembantunya kita telah berhasil mengumpulkan sisa pasukan Singosari yang dulu lari cerai berai, juga banyak menarik tenaga baru menjadi pasukan kita. Kita sudah melatih mereka dan mereka semua sudah dalam keadaan siap. Juga Paman Wiraraja sudah mempersiapkan diri dengan pasukan Madura yang akan membantu kita bagaimana pendapat kalian sekalian? Sebelum melangkah, kita harus merundingkannya masak-masak dan saya mengharapkan nasihat dan pendapat kalian sekalian agar gerakan kita tidak sampai mengalami kegagalan segera ronggol lawe maju menyembah. Menurut pendapat hamba, seyugianya kalau perang dimulai dengan alasan yang kuat. Tanpa alasan langsung menyerbu ke diri akan menimbulkan anggapan seolah-olah paduka tidak. Mengenal budi dan terima kasih karena bukankah Seng Prabu Jaya Katuang selama ini bersikap baik dan menerima paduka dan para pengiring paduka Raden Wijaya mengangguk-angguk. Lalu, alasan apa yang harus kita pakai untuk menggempur ke diri Gusti Pangeran, sampai sekarang paduka belum dapat menemukan puteri diah Gayatri, padahal menurut berita, tadinya beliau menjadi tawanan di istana ke diri. Nah, paduka dapat menuntut agar gasti puteri itu diserahkan kepada paduka. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka paduka mempunyai alasan untuk menyerbu ke diri. Bagaimana kalau Paman Prabu Jaya Katuang mengembalikan diajeng Gayatri kepadaku? Hal itu tidak mungkin, Raden. Karena kita sudah mendengar dari para penyelidik kita bahwa Seng Puteri telah berhasil lolos dari istana ke diri dan tak seorang pun mengetahui di mana beliau berada bantah ronggolawe. Raden Wijaya memandang kepada para pembantunya yang lain. Bagaimana pendapat kalian sekalian lembusora menyembah? Kenapa kita harus menggunakan alasan itu, Raden? Sudah dapat dipastikan bahwa andai kata Gusti Pateri Diah Gayatri masih berada di ke diri pun, Seng Prabu Jaya Katuang tidak akan mengawalkan permintaan itu pula. Semua orang mengetahui belaka bahwa Seng Prabu Jaya Katuang yang berhianat dan memerontak terhadap Singosari. Kalau paduka kini menyerang ke diri, hal itu sudah jemaat. Kejahatannya menghancurkan Singosari tidak mungkin dapat ditebus hanya oleh sikapnya yang baik ketika menerima paduka. Tidak perlu rasanya bersungkan-sungkan terhadap seorang yang demikian tidak mengenal budi seperti Seng Prabu Jaya Katuang. Dia telah membalas kebaikan Singosari kepadanya dengan penyerbuan yang amat curang, yaitu selagi Singosari mengirimkan bala tentaranya ke luar Jawa. Mendengar ucapan itu, Gajah Pagon dan Lembu Peteng menyatakan setuju dan merekap pun menganjurkan agar penyerangan segera dilakukan untuk menghukum Raja Kediri. Senopati Namri tidak mau kalah dan dia pun maju dengan usulnya. Menurut pendapat hamba, akan lebih menguntungkan kalau kita berusaha mendekati dan memikat para menteri dan hulu balang kerajaan daha, memujuk mereka agar suka memerontak. Kalau sudah begitu, akan mudah menaklukan Seng Prabu Jaya Katuang yang diserang dari luar dan dalam. Kalau paduka hendak membalas budi, paduka dapat membiarkan Prabu Jaya Katuang tetap menjadi raja di bawah kekuasaan Singosari kembali, asal dia suka menyerahkan puterinya kepada paduka sehingga terdapat ikatan kekeluargaan yang lebih erat lagi. Kalau Seng Putri Kedaton yaitu Diah Ratna Kesari dari daha dapat menjadi istri paduka, tentu keluarga kerajaan dahat tidak akan dapat berkutik lagi dan akan terdapat perdamaian antara kedua kerajaan ketika Raden Wijaya minta para pembantunya yang lain, para senopati lainnya tidak setuju. Mereka itu pada umumnya menghendaki agar tidak perlu mempergunakan siasat yang berlikaliku, melainkan terus terang saja menyerbu ke diri sebagai pembalasan atas perbuatan Prabu Jaya Katuang yang telah menaklukan Singosari. Ronggolawe kembali menyembah. Hamba juga setuju kalau semua rekan menghendaki agar kita langsung saja menyerbu ke diri tanpa banyak urusan lagi. Memang kalau dipikir, perbuatan Prabu Jaya Katuang yang telah menundukkan Singosari dengan pengkhianatannya itu amat menyakitkan hati. Akan tetapi, harap paduka tidak melupakan pamanda bupati di Sumenet. Saran dan nasihat beliau selalu berguna bagi paduka Andika Benar, Kakang Ronggolawe Serura dan Wijaya. Memang seharusnya kalau kita lebih dulu minta nasihat. Pamangwira Raja, karena selama ini aku pun selalu bergerak sesuai dengan nasihatnya. Raden Wijaya sudah mengambil keputusan dan pada hari itu juga dia mengutus lembu peteng untuk pergi ke Sumenet membawa suratnya yang isinya mohon petunjuk tentang maksud penyerbuannya ke Daha. Sambil menanti kembalinya lembu peteng dari Sumenet, Raden Wijaya mengajak para pembantu yang lain untuk berburu binatang ke dalam hutan-hutan di sekitar daerah Majapahit. Para senopati itu berpencar untuk mengiring binatang buruan ke arah Raden Wijaya yang siap menanti dengan busur dan anak panah. Gajah Pagon dan banyak kapuk, dua orang senopati setia berjalan beriringan untuk mencari binatang buruan dan mengiringnya. Mereka memasuki hutan dari arah timur. Pagi itu matahari cerah dan selagi dua orang senopati itu berjalan berindap-indap, tiba-tiba Gajah Pagon memberi isarat kepada kawannya untuk berhenti. Banyak kapuk mengira bahwa rekannya melihat binatang hutan, maka dia pun tak bergerak sambil memandang ke arah yang ditunjuk oleh Gajah Pagon. Akan tetapi yang dilihatnya bukan binatang hutan, melainkan seorang manusia yang berdiri di depan sebuah gubuk tua. Gubuk Iiu memang dibangun oleh para pekerja ketika mereka menjelajahi hutan dan ketika terjadi babat hutan di daerah Majapahit, sebagai tempat berteduh dan bermalam mereka yang melaksanakan tugas. Eh, siapa, SSTTT, Gajah Pagon memberi isarat kepada kawannya untuk tidak bersuara, lalu mendekatkan mulutnya ke telinga kawan itu sambil berbisik. Dia bukan kaula di sini, siapa tahu dia metu-metu musuh. Banyak kapuk mengangguk dan mereka berdua menyelinap di balik semak tak belukar dan mengintai. Yang mereka intai itu seorang laki-laki muda sekali, dengan wajah yang amat tampan. Mungkin usianya baru 20 tahun lebih. Tubuhnya kecil saja, ramping, akan tetapi pemuda itu memiliki sepasang metu yang amat tajam mencorong seperti mati seekor harimau. Dari tempat mereka bersembunyi, dua orang senopati pembantu Raden Wijaya itu mendengar pemuda itu bicara dengan seseorang yang agaknya berada di dalam gubuk. Bersembunyilah saja di dalam, dan jangan keluar. Aku mendengar suara banyak orang memasuki hutan ini. Kata pemuda itu menjawab pertanyaan yang tidak jelas dari dalam gubuk. Akan tetapi, gajah pagon dan banyak kapuk mendengar suara wanita dari dalam gubuk itu. Ucapan pemuda itu menambah besar kecurigaan mereka. Pemuda itu bersikapaneh dan agaknya dengan sembunyi-sembunyi memasuki daerah itu. Gajah pagon memberi isarat kepada kawannya dan mereka pun berloncatan keluar dari balik semak tak belukar dan lari menghampiri pemuda yang berdiri di depan gubuk itu. Mereka melihat betapa gubuk itu ditutup pintunya sehingga wanita yang berada di dalamnya tidak nampak. Dan kini mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang amat ganteng dan tampan, yang menghadapi mereka dengan sikap tenang sekali. Pemuda itu tidak terkejut melihat munculnya dua orang laki-laki gagah itu. Heh, orang muda. Siapakah kau? Dan siapa pula yang berada di dalam gubuk itu? Hayo keluar dan kalian memperkenalkan diri kepada kami dengan terus terang kata gajah pagon dengan suara lembut namun tegas dan berwibawa. Pemuda itu memandang kepadanya dengan sorot meta penuh selidik. Gajah pagon adalah seorang laki-laki jantan. Berusia empat puluhan tubuh, bertubuh tinggi besar dengan perut agak gendut, dan sikapnya berwibawa. Kisah nak, kita tidak saling mengenal, juga tidak mempunyai urusan satu sama lain. Pergilah dan jangan ganggu kami sikap dan jawaban pemuda itu yang nampak demikian angkuh membuat banyak kapuk yang wataknya keras berangasan itu seketika menjadi marah. Matanya melotot merah dan dia memelintir kumisnya yang panjang dan tebal. Babo-babo keparat. Orang muda sombong, tahukah kau dengan siapa kau berhadapan? Aku adalah banyak kapuk dan ini kakang gajah pagon. Kami adalah bekas senopati singosari, tahu pada saat itu terdengar suara wanita dari dalam gubuk. Kakang bambang wulandoro, siapakah mereka yang datang membuat gaduh itu ah? Mereka ini hanya dua orang bekas senopati singosari yang mengaku bernama banyak kapuk dan gajah pagon. Kata pemuda dengan sikap acuh, seolah memandang rendah sekali kepada dua orang bekas senopati itu. Bocah sombong banyak kapuk tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Siap panah manu? Bambang wulandoro? Hayo kau menyerah untuk kami tawan karena sikapmu ini menunjukkan bahwa kau adalah seorang musuh, mungkin kau metu-metu banyak kapuk, kau ini sesuai dengan namamu, kau seperti seekor banyak, angsa, yang kurus dan galak. Pemuda itu mengejek. Kembali terdengar suara dari dalam gubuk. Kebetulan sekali, kakang. Kalau begitu suruh mereka itu minta agar Raden Wijaya datang ke sini. Pemuda itu bukan lain Wulansari, dan wanita yang bersembunyi di dalam gubuk adalah Puteri Diyah Gayatri. Wulansari kini berkata lagi kepada dua yang itu, nah, kalian sudah mendengar, bukan? Lebih baik kalian cepat pergi dan mengundang Raden Wijaya agar datang ke sini mendengar ucapan ini. Gajah pagon yang tabiatnya lebih sabar itu menjadi merah mukanya. Pemuda ini dan wanita yang berada di dalam gubuk sungguh memandang rendah kepada Raden Wijaya dan para senopatinya. Orang muda, kau ini masih seorang bocah, akan tetapi kau bersikap sombong bukan main. Terpaksa kami harus menangkapmu untuk kami hadap kau kepada Raden Wijaya Wulansari yang memang sengaja hendak memancing datangnya Raden Wijaya ke tempat itu, Ia masih bersikap tinggi hati. Hem, hendak kulihat bagaimana kalian akan dapat menangkap aku babo-babo, bocah ingusan sombong. Beginilah aku menangkapmu dengan gerakan cepat, bagaikan seekor harimau menubruk kelinci, banyak kapuk sudah meloncat dan menerkam ke arah pemuda itu, akan tetapi tentu saja dengan amat mudahnya Wulansari mengelak ke simping sehingga tuberukan itu luput dan tubuh banyak kapuk terhuyung ke depan. Banyak kapuk menjadi semakin marah dan penasaran. Tadi dia sudah merasa yakin bahwa tuberukannya pasti akan berhasil, akan tetapi pada detik terakhir, pemuda itu dapat menyelingap ke samping sehingga tuberukannya tidak mengenai sasaran. Dengan marah dia membalik dan kini dah menyerang sungguh-sungguh, bukan hanya untuk menangkap melainkan memukul dengan lengan kanannya yang panjang, memukul ke arah dada pemuda itu sambil mengerahkan tenaganya. Pecah dadamu bentaknya ketika kepalan tangan kanannya menyambar. Wulansari membuat gerakan dan tubuhnya menjadi miring. Ketika lengan lawan yang memukul itu lewat di samping tubuhnya, dia pun cepat mengangkat kakinya menendang ke arah belakang lutut lawan. Duk dan banyak kapuk tak mampu mempertahankan diri lagi, kakinya tertendang, dia pun jatuh bertekuk lutut. Sudahlah, tidak perlu memberi hormat dengan berlutut kepadaku kata Wulansari mengejek. Ejekan ini tentu saja membuat banyak kapuk menjadi semakin marah. Dia sudah mencabut kerisnya, akan tetapi pada saat itu gajah pagon memegang lengannya. Biarkan aku menghadapinya dan dia pun sudah melangkah maju menghadapi Wulansari. Setelah memandang dengan penuh perhatian, gajah pagon lalu berkata dengan suaranya yang berwibawa. Orang muda, ketakulah, bahwa kau telah memasuki daerah Majapahit yang dikuasakan oleh Raden Wijaya. Kami adalah pengikut-pengikut Raden Wijaya. Karena itu, sebelum aku terpaksa menggunakan kekerasan menangkapmu, lebih baik kau berterus terang, apakah keperluanmu datang ke tempat ini dan menyerahlah dengan damai Wulansari. Tersenyum mengejek. Sudah aku katakan bahwa aku tidak memiliki urusan apapun dengan kalian. Aku tidak mengganggu kalian, maka kalian pun tidak boleh meneganggu aku. Kalau kalian pengikut Raden Wijaya, maka pergilah kalian menghadap Raden Wijaya dan undang dia agar datang ke sini tentu saja bukan maksud Wulansari untuk bersikap tinggi hati terhadap Raden Wijaya. Darah ini hanya bertindak mewakili Putri Gayatri saja dan mengingat betapa Putri telah mengalami banyak sekali kesengsaraan, maka sudah sepatutnya kalau kini menghadapi pertemuan ini, Raden Wijaya. yang mengalah dan mau datang menyambut atau menjemput Putri Gayatri. Tentu saja Gajah Pagon tidak tahu akan hal itu. Sikap pemuda itu dianggapnya terlalu sombong dan dia pun memandang marah. Bambang Wulandoro, aku tidak mengenal siapa kau, akan tetapi sikapmu ini sungguh terlalu sombong. Terpaksa aku menggunakan kekerasan. Jangan menganggap aku yang lebih tua keterlaluan terhadap yang muda Wulansari mengagumi sikap Senopati ini, akan tetapi ia menjawab sambil tersenyum. Tidak ada yang bersikap keterlaluan. Kalau memang ada kemampuan, majulah dan keluarkan semua kedikdayaanmu. Gajah Pagon makin marah. Lihat serangan bentaknya dan dia pun sudah menerjang maju. Biarpun tubuhnya tinggi besar, namun ternyata gerakannya amat cepat dan tenaga yang terkandung dalam kedua tangannya jauh lebih kuat dibandingkan banyak kapuk tadi. Namun, bagi Wulansari, serangan itu biasa saja dan dengan mudah ia pun mengelap dengan tarikan kaki ke belakang. Namun, Gajah Pagon menyusulkan serangan bertubi-tubi. Dengan gencar kedua tangannya menyambar-nyambar dari kanan-kiri, dan dari bawah kakinya pun ikut pula menyerang dengan tendangan kilat. Untuk beberapa juru selamanya, Wulansari hanya mengandalkan kegesitan tubuhnya untuk mengelap dan berloncatan ke sana-sini. Tubuhnya bagaikan bayangan saja, atau bagaikan seekor burung walet. Sukar sekali dijadikan sasaran sehingga semua tamparan, pukulan maupun tendangan yang dilakukan Gajah Pagon tak pernah mampu menyentuhnya. Bahkan menyentuh ujung baju ak pun tidak. Ketika untuk kesekian kalinya kaki giri Gajah Pagon menendang, dengan lincah Wulansari menggeser kaki dan tubuhnya miring. Ketika kaki itu menyambar lewat, tangan Wulansari menyambar dan mendorong kaki itu ke atas. Tanpa dapat dihindarkan lagi, tubuh yang tinggi besar itu terangkat dan terlempar, lalu jatuh terbanting ke atas tanah. Melihat ini, banyak kapuk yang masih memegang keris, segera menerjang maju dan menyerang Wulansari dengan tikaman kerisnya. Namun, sekali ini Wulansari tidak mau membuang banyak waktu. Ia menghindar dan tusukan dengan loncatan ke samping, kemudian tangan kirinya menampar ke arah pundak banyak kapuk. Plak banyak kapuk mengeluarkan seruan. Kaget, kerisnya terlepas dan dia pun terpelanting. Gajah Pagon juga sudah mencabut kerisnya yang besar Luk 17, akan tetapi sebelum dia sempat menyerang, Wulansari sudah menerjangnya dengan dasyat. Gajah Pagon berusaha menyambut terjangan itu dengan serangan keris, namun dia kalah cepat dan tendangan Wulansari sudah mengenai lambung nfa, membuat untuk kedua kalinya dia terpelanting jatuh. Tahulah kini dua orang itu bahwa pemuda yang menjadi lawan mereka itu sungguh memiliki kepandayan tinggi. Tanpa bantuan teman-teman, tak mungkin mereka menang dan mereka pun harus cepat membuat laporan karena siapa tahu pemuda yang sakti itu metu-meti musuh yang akan membahayakan gerakan mereka. Mengingat akan hal ini, Gajah Pagon lalu meloncat dan melarikan diri sambil meneriaki banyak kapuk untuk mengikutinya. Dua orang itu lari secepatnya meninggalkan Wulansari yang hanya memandang sambil tersenyum. Kalau ia menghendaki, tentu tamparan dan tendangan tadi dapat ia perkuat sehingga dua orang lawannya roboh tak dapat bangun kembali. Akan tetapi ia tidak mau melakukan hal itu tentu saja, karena yang dikehendakinya hanyalah munculnya Raden Wijaya di tempat itu untuk menjemput dia Gayatri. Dua orang pengikut Raden Wijaya itu kini lari berpencar. Gajah Pagon menyuruh kawannya untuk segera lari mencari Lembu Sora dan Ronggolawe, dua orang jagoan yang memiliki ilmu kesaktian paling tinggi di antara mereka. Sedangkan dia sendiri akan lari melapor kepada Raden Wijaya tentang pemuda yang aneh dan sakti mandraguna itu. Yang lebih dahulu datang berlari-lari ke gubuk itu adalah Ronggolawe dan Lembu Sora. Mereka berdua lebih dahulu dapat ditemui banyak kapuk. Mendengar bahwa ada seorang pemuda berani mengalahkan dua orang rekan mereka, bahkan dengan sombong sekali berani memanggil Raden Wijaya agar datang ke gubuk itu, Ronggolawe dan Lembu Sora yang keduanya berwatak gagah dan keras itu segera berlari-lari mengikuti banyak kapuk ke tempat itu. Pemuda itu ternyata masih berada di depan gubuk, duduk dengan santai sekali. Ketika melihat tiga orang yang datang berlarian ke gubuk itu, dia hanya tersenyum dan tidak bangkit berdiri. Ronggolawe dan Lembu Sora terkejut, heran dan kagum juga melihat bahwa yang mengalahkan banyak kapuk dan gajah Pagon hanyalah seorang pemuda yang masih amat muda. Hei, orang muda! Cepat katakan kepada kami siapa kau. Kami adalah Senopati-Senopati Singosari, para pembantu Raden Wijaya. Namaku Lembu Sora dan rekanku ini Ronggolawe, katakan siapa kau dan mengapa pula kau datang ke sini dan menimbulkan keributan kata Lembu Sora. Bulan Sari bangkit berdiri dengan perlahan, mengkadapi tiga orang itu dan sejenak ia mengamati Lembu Sora dan Ronggolawe yang memang nampak gagah perkasa. Ia sudah mendengar akan dua orang Senopati ini. Mereka masih paman dan keponakan. Menurut yang pernah didengarnya, Lembu Sora adalah adik Aryawira Raja sedangkan Ronggolawe adalah putra Bupati Sumenep itu. Heran, kiranya kau berdua adalah Senopati-Senopati, eh, maksudku bekas Senopati dari Singosari yang terkenal itu. Dan sekarang kalian menjadi pembantu-pembantu Raden Wijaya? Bagus, kalau begitu, kalian pargilah dan minta kepada Raden Wijaya untuk datang ke sini. Aku Bambang Wulandoro ingin bicara dengan Raden Wijaya. Bambang Wulandoro, katakan dulu apa keperluanmu ingin menghadap Raden Wijaya? Tidak sembarangan orang dapat bertemu dengan beliau begitu saja kata Lembu Sora, masih menahan sabar. Bambang Wulandoro, katakan dulu apa keperluanmu ingin menghadap Raden Wijaya.